Pemirsa Tim Kuasa Hukum Tersangka Kasus Pembunuhan Vina dan Eki Pegi Setiawan mengaku siap menghadapi sidang praperadilan pada 24 Juni mendatang. Tim Kuasa Hukum juga akan menyurati sejumlah institusi guna mengantisipasi adanya keberpihakan hakim tunggal dalam sidang praperadilan. Tim Kuasa Hukum Tersangka Kasus Pembunuhan Vina dan Eki Pegi Setiawan memastikan berkas praperadilan sudah siap beserta segala bukti-bukti kuat. Amunisi Kuasa Hukum Pegi kian bertambah dengan jejak digital antara Pegi dan rekannya yang menegaskan bahwa Pegi tak berada di Cerebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Di sisi lain, Tim Kuasa Hukum juga melakukan langkah preventif guna mengantisipasi adanya keberpihakan hakim tunggal dalam sidang praperadilan. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di depo bangunan. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di depo bangunan. Ayo belanja! Hanya di depo bangunan. Maka untuk mengantisipasi, untuk mempersiapkan praperadilan ini karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama. Itu sudah dilakukan bersurat kepada KAYE, memohon kepada Komisi Judisial di Jakarta agar mengawasi proses praperadilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami, Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati badan pengawasan hakim, yaitu di Mahkamah Agung. Badan pengawasan Mahkamah Agung atau bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar badan pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses praperadilan. Agar dipastikan praperadilan ini bisa berjalan fair. Ketiga, kami juga akan menyurati KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar memonitor penegak hukum yang sedang melakukan proses praperadilan ini, menyedangkan praperadilan ini, memeriksa praperadilan ini, baik hakimnya, maupun panitranya, maupun panitra penggantinya, maupun penyidiknya, yang komunikasi, saya khawatir komunikasi dengan pengadilan, maka kami minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi akan bersurat resmi, ke sana meminta agar memonitor penegak hukum yang sedang memeriksa praperadilan ini. Sidang praperadilan Pegi Setiawan dijadwalkan akan digelar pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan.